PASUKAN PERTAHANAN ISRAEL PASUKAN PERTAHANAN ISRAEL PASUKAN PERTAHANAN ISRAEL kembali kehilangan tank tempurnya di jalur Gaza saat konvoy tiga tank Zionis itu dihantam RP ganti tank Yasin 105 milik Al-Qasam. Akibatnya tiga tank tersebut meledak bersama dengan sejumlah tentara di dalamnya. Dilansir dari Al-Mayadin, penampakan tiga tank tempur IDF yang meledak itu dirilis Al-Qasam pada Rabu 6 Desember. Dalam rekaman tersebut, tampak pasukan Al-Qasam menyasar tiga tank IDF dari dalam gedung-gedung yang hancur. Dalam waktu singkat, pasukan Al-Qasam pun berhasil meluncurkan RP ganti tank Yasin 105 ke posisi tank tersebut. Alhasil, tank Zionis itu pun meledak dengan dahsyat. Kobaran api juga tampak membubung tinggi seusai ledakan tersebut. Setelah sukses meledakan tank Zionis, pasukan Hamas pun sempat selfie di depan tank yang terbakar. Diketahui serangan tersebut diluncurkan Brigade Al-Qasam di lingkungan Sujaya. Wilayah tersebut merupakan salah satu lingkungan terbesar di jalur Gaza, di mana pasukan pendudukan juga telah berulang kali menunda invasi di wilayah tersebut.